Pemirsa gedung Masjid Agung Paris memberi warna berbeda di antara gedung-gedung bergaya Renesan Barat di Paris, Perancis. Masjid Agung Paris bergaya bangunan Maroko. Dibangun sejak tahun 1800-an, masjid ini selesai pada awal tahun 1900-an. Hingga kini, masjid ini merupakan masjid terbesar di Perancis. Masjid memiliki menara, ruang sholat untuk pria dan wanita, perpustakaan, ruang untuk kajian dan belajar membaca Al-Quran, juga taman yang amat indah. Pada musim panas, Masjid Agung Paris adalah oase yang menyejukkan. Bagi muslim yang ingin sholat di sini, tidak dikenakan biaya. Tapi bagi turis yang hanya berkunjung, dikenakan biaya 3 euro per orang. Asosiasi Kuliner dan Wisata Bergengsi di Dunia, Misalin, memberi penghargaan pada masjid ini sebagai destinasi wisata kelas dunia 2024. Dalam kompleks ini, ada juga restoran yang menyajikan makanan Maroko yang halal tentunya. Arsitektur restoran yang sejuk dan teduh membuat para tamu betah berlama-lama minum dan makan kue-kue manis khas Maroko, seperti baklava yang kaya akan madu dan kacang pistasio. Dari Paris, Perancis, Miranti Hirschman, TV One, mengabarkan.